Buat kalian pengguna iPhone, pasti kalian kesini abis terkena musibah nih, apakah handphone kalian itu hilang, ketinggalan, atau enggak kecuri itu. Jadi, hal apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah dan menangani misalkan amit-amit kalian kehilangan? Jadi, di video kali ini, gue bakal memberikan tutorial tersebut, dan langsung aja kita bahas. Pertama, gue pengen menjelaskan bagaimana mitigasi agar handphone kalian itu dapat ditemukan. Jadi, misalkan hilang, ya seenggaknya ada jejaknya, dan kalian bisa mengaksesnya dari jarak jauh juga. Sebelumnya, kalian harus setting ini terlebih dahulu. Kalian pergi ke pengaturan, lalu kalian akses ID Apple. Nah, untuk ID Apple ini berisikan beberapa identitas dan juga ada beberapa device yang udah terdaftar gitu ya. Jadi, misalkan ada device atau salah satu device kalian yang hilang, ya kalian bisa ngedetect-nya di sini. Kalian harus mengaktifkan hal ini, biar device kalian itu lebih gampang kedetect. Nah, misalkan di sini, di sini itu ada iPhone XR gue, dinamakan iPhone XR ISO. Nah, misalkan kalian punya beberapa device di satu Apple ID, kalian itu bakal, apa ya, di sini itu ada list-nya gitu. Misalkan ada Mac, ada Airpods, atau nggak produk-produk Apple lain, ini kalian bisa deteksi di sini. Dan misalkan kalian lacak pun, ya semuanya bisa ketahuan gitu ya, lokasinya di mana. Nah, di sini kalian buka fitur lacak, dan ini harus kalian nyalakan di semua device di satu Apple ID yang sama. Jadi, semua device-nya itu harus benar-benar aktif, menu pelacakannya. Di sini kalian nyalakan, cari iPhone saya nyalakan, jaringan lacak diaktifkan, dan kirim lokasi terakhir juga diaktifkan. Nah, kenapa harus diaktifkan semua? Agar kita bisa mengetahui lokasi terakhir, si device yang hilang gitu. Nah, lalu untuk lokasi saya, perangkat ini. Nah, ini bisa kalian bagikan lokasi saya. Jadi, amit-amit misalkan handphone kalian itu hilang, seenggaknya sinyal GPS-nya itu masih nyala dan masih bisa ngedeteksi gitu ya, ini lokasinya di mana. Apalagi kalau lokasinya itu akurat, itu lebih baik lagi. Lalu, misalkan si handphone ini hilang, bagaimana sih cara melacaknya? Sekarang kita simulasikan aja yuk. Misalkan handphone ini ceritanya ketinggalan di kamar, tapi gue nggak tahu lokasi-nya di mana. Nah, sekarang kita buka via Apple ID di komputer sebelah. Let's go! Kalian bisa akses Finmyiphone di Google gitu ya, langsung diarahkan itu ke iCloud.find. Nah, sini kalian harus login ya kalau belum login ke iCloud. Nah, di sini udah tertera nih, semua device-nya ini bisa kelacak semuanya di satu peta. Perhubungan gue cuma punya iPhone kentang ini doang. Ya, kita acak aja sih iPhone kentangnya ada di mana. Nah, kalau udah kedetek, bakal seperti ini nih misalkan. Nah, di sini ada iPhone XR gue. Dan ini tuh less than a minute ago. Ininya ya, apanya sih? Nyalanya ya, beberapa menit lalu. Dan kalian bisa play sound ke handphone. Misalkan kalian pengen lost mode gitu ya, jadi handphone lain itu bakal terkunci gitu ya. Misalkan kalian pencet lost mode gitu ya. Ini lebih aman buat mengunci semua aktivitas di handphone kalian gitu ya. Jadi handphone lain itu nggak akan bisa diapa-apain kalau udah lost mode. Ya, cuma ada pemberitahun doang sih. Dan kalau lebih ekstrim lagi gitu. Misalkan kalian butuh gitu ya. Kalian bisa erase iPhone. Nah, untuk erase iPhone itu di sini ya si iPhone-nya itu bener-bener terhapus semua datanya. Jadi hanya meninggalkan si jasadnya doang alias si iPhone-nya. Tapi untuk data-datanya yang ada di dalamnya itu udah terhapus semuanya. Kalau kalian kehilangan iPhone, kecuri atau sebagai macamnya gitu. Yang penting kan sebenarnya di sini kita mau menyelamatkan datanya. Apalagi misalkan kalian ada kesempatan buat menyelamatin HP-nya ya lebih baik gitu. Nah, cara yang pertama, opsi yang pertama yang bisa kalian ambil adalah ngedeteksi si GPS-nya. Kalau si GPS-nya itu masih bisa dilacak dan masih bisa kekejar gitu ya. Misalkan masih dalam satu kota atau enggak satu kampung atau satu daerah gitu ya. Kalian lebih baik mengejar pelakunya gitu. Dengan cara kalian bener-bener apa ya, perhatikan si peta dan kondisi si iPhone-nya. Nah, itu bisa diakses melalui si Apple ID. Kalian langsung aja akses ke handphone temen kalian yang ada di sebelah kalian ya. Kalian langsung standby di situ. Jadi, sekalian bisa tracking selokasi terakhirnya di mana. Dan, kalau misalkan udah enggak ada kemungkinan buat di tracking gitu ya si handphone-nya. Apakah itu terlalu jauh? Misalkan si maling-nya itu udah pindah ke kota sebelah, 100 km lebih dari tempat kalian. Ya, lebih baik kalian selamatkan data-datanya. Dengan cara kalian bisa nge-lock si iPhone-nya. Itu bener-bener di-lock gitu si handphone-nya. Atau yang paling ekstrim kalian bisa ngehapus semua data si iPhone gitu. Jadi, kan yang paling penting di sini adalah datanya. Apalagi data-data pribadi. Misalkan kalian nyimpen foto bugil pribadi di handphone, kan itu bahaya banget. Apalagi kalau kesebar. Lebih baik kalian hapus aja data-datanya. Misalkan udah enggak ada kemungkinan si handphone kalian itu bisa kembali gitu. Jadi, ya lebih nge-manin data aja sih daripada nge-manin si handphone-nya gitu. Jadi, daripada enggak ada kemungkinan gitu ya dan ya kalian harus cepet-cepetan sama si maling-nya gitu. Apalagi misalkan maling-nya ngerti iPhone dan dianya pinter. Ya, itu agak susah juga sih buat ngakal-ngakalinnya gitu. Jadi, kalian harus lebih pinter dari dia gitu untuk merencanakan solusinya itu seperti apa. Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.